Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai kita lanjutkan matakuliah pada saat ini nah kita mau mengambil bahasan yaitu lensa tipis nah ada dua jenis lensa yang pertama itu adalah lensa positif atau konvergen dan yang ketua adalah lensa negatif atau diperbiayaan nah lensa positif ini bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya ini ciri-cirinya ya tapi kalau kita lihat itu di bawah itu ada gambarnya ya ini adalah lensa positif di bagian tengahnya itu adalah beritual ya kemudian panjang fokusnya positif dan bersifat mengumpulkan sinal datang ini senar datang yang dikumpulkan ya nah lihat itu ya gambar lensa positif itu kita bisa lihat di bawah itu titik fokusnya nyata ya nyata fokusnya nyata nah gimana dengan lensa negatif atau dipergain ini bagian tengahnya lebih tipis daripada pinggirannya ya ini di gambar B ya panjang fokusnya negatif dan lensa bersifat memancarkan atau menyebarkan cinta datang nah cinta datangnya itu malah disebarkan atau dipancarkan kayaknya ini kita lihat di gambar B atau lisa lihat titik nah proses pembentukan bayangan oleh lensa dapat dilukiskan secara gratis ya dengan pertolongan tiga sinar utama ya ini ada ketentuannya itu sebagai berikut ya memang diperhatikan sinar utama yang datang sejajar sumbu oleh lensa positif akan dibiasakan menuju titik fokus kedua atau F2 nah sedangkan oleh lensa negatif dibiasakan seolah-olah datang dari fokus pertama atau F1 ini dibiasakan sejajar sumbu sedangkan oleh lensa negatif sinar yang datang menuju fokus kedua menuju fokus kedua F2 dibiasakan sejajar sumbu nah ini gambar ya lensa positif lesa negatif ini yang bawah ini ada yang sejajar ya lensa positif jajar kalau ini ini lensa negatif ya oke kita terus nah hubungan objek bayangan untuk lensa positif maupun negatif ini kita ini kan super P plus super Q sama dengan super F nah sedangkan P itu adalah jarak objek nah hitung dari lensa Q itu adalah jarak bayangan juga dihitung dari lensa dan F ini jarak fokus lensa nah lensa dimisalkan tipis dan sinar-sinar bersifat fraksial atau dekat pada sumbu utama dengan demikian bahwa B nya ini dihitung positif ya kalau objeknya nyata ya saya ulangi V nya dihitung positif kalau objeknya nyata dan negatif kalau objeknya maya ya nah Q juga dihitung positif kalau bayangannya nyata ya dan negatif kalau bayangannya maya ya jadi jelas ya nah perbesaran linearnya selanjutkan adalah tinggi bayangan dibagi tinggi objek atau jarak bayangan terhadap lensa per jarak bayangan dan jarak objek terhadap lensa nah lensa positif ini membentuk bayangan nyata dan terbalik dari objek yang jarak objeknya lebih besar daripada jarak fokus lensa nah bila objek berada di antara lensa dan titik fokus utama lensa bayangan yang terjadi bersifat maya atau pada sisi lensa yang sama seperti objeknya atau tegak dan diperbesar nah lesa-lesa negatif hanya menghasilkan bayangan yang maya dan tegak dan diperkecil nah ini rumus ahli lensa seperti M sama dengan dalam kurung N-1 dalam kurung dikali dengan dalam kurung 1 per R1 plus 1 per R2 sama dengan mutlak P per G3 nah dalam rumus ini N adalah indeks bias lensa dan R1 dan R2 adalah jari-jari kedua permukaan lesa nah persamaan ini berlaku untuk semua jenis lesa tipis ya jari-jari harus dihitung positif kalau permukaannya cembung dan negatif kalau permukaannya cekung ini harus diperhatikan ya Ini harus diperhatikan betul ya Nah ini saya ulangi jari-jari harus Itu positif Kalau permukaannya cembung Dan dihitung negatif Kalau permukaannya cekung Nah jika lensa yang indeks biasanya N1 tercelup Dalam Z berindeks bias N2 Maka N dalam rungs di atas Harus diganti dengan N1 per N2 Nah kuat lensa Atau dinyatakan dengan Diopri M-1 Adalah support F Dengan F adalah jarak fokus Lensa yang dinyatakan Dalam meter Nah sekarang kita lanjutkan Susunan lensa Bila dua lensa Bila dua lensa tipis Dengan jarak fokus F1 dan F2 Saling bersentuhan Hingga merupakan suatu susunan lensa Maka jarak fokus susunan lensa F ialah super F sama dengan super F1 plus super F2 Nah ini kita lanjutkan langsung pada soal Benda OO tinggi 4 cm berada 20 cm di depan lensa cembung Lensa cembung tipis dengan jarak fokus plus 12 cm Tentukanlah letak dan tinggi bayangan I, 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 2 A dengan konstruksi B dengan perhitungan Nah kemudian soal yang kedua Sebuah objek Sebuah objek bayangan OO berada 5 cm di depan lensa cembung Dengan jarak fokus plus 7,5 cm Tentukanlah letak dan perbesaran bayangan I, I, 2 Dengan konstruksi dan dengan perhitungan Kemudian yang ketiga Sebuah benda OO tinggi 9 cm Berada di depan lensa cembung yang berjarak fokusnya minus 18 cm Nah kalau jarak objek 27 cm Tentukanlah letak dan tinggi bayangannya Yang pertama dengan konstruksi dan B dengan perhitungan Nah ini Macara penyelesaiannya ya Nanti dikatakan diri ya Nah yang pertama misalnya dengan konstruksi ya Kita gambar ya Ini gambarnya ya Nah bayangan ini kan nyata ya Artinya diperbesar terbalik ya Nah terjadi pada jarak yang lebih besar Daripada jarak benda ya Nah ini kalau Nah ini kalau kita dengan konstruksi ya Artinya dia lebih besar ya Daripada jarak benda ya Nah sekarang dengan perhitungan ya Seper P plus seper Ki Sama dengan seper F Atau seper 20 plus seper Ki Sama dengan seper 12 Maka keynya adalah 30 cm Bayangannya bersifat nyata Karena keynya positif Dan benda berada 30 cm di belakang lensa Nah tinggi bayangan Dibagi tinggi objek Sama dengan nombor P per Ki Jadi 30 per 20 Sama dengan 1,5 Atau tinggi bayangannya adalah 1,5 x 4 cm Sama dengan 6 cm Itu percaya Nah yang kedua Kita gambar ya Nah Kedua sinar tidak berpotongan ya Tetapi seolah-olah berasal dari satu titik Dari titik Maka I2-nya Bayangannya Menggambarkan letak Dan besar bayangan objek OO ya Bila objek letaknya Antara F dan C Maka bayangan bersifat maya Pegak dan diperbesar Nah sekarang kita dengan perhitungan Tinggal masukkan saja ya Seper P plus seper Ki Sama dengan seper F Nah Langsung seper 5 plus seper Ki Sama dengan seper 7,5 Maka K-nya adalah Minus 15 cm Nah karena K-nya negatif Maka bayangan itu maya Dan berada di sisi yang sama Seperti objek Pada jarak 15 cm Nah pembesaran liniernya Panjang bayangan Dibagi panjang objek Ki per P sama dengan 15 per 5 Sama dengan 3 Nah sekarang nomor 3 Bayangan maya Pegak dan diperkecil Nah ini kalau kita Dengan konsolsi Nah dengan perhitungan Kita tinggal masukkan saja Seperti plus seper Ki Sama dengan seper F Atau Seperti 27 plus seper Ki Sama dengan minus 1 Per 18 Maka Ki-nya adalah Minus 10,8 Karena Ki-nya negatif Bayangan bersifat maya Dan berada 10,8 cm Di depan lensa Nah pembesaran liniernya Ya Kipar mutlak Kipar P Sama dengan 10,8 Dibagi 27 Sama dengan 0,40 Atau tinggi bayangannya 0,40 x 9 Sama dengan 3,6 cm Baik Nah ini Dari 3 soal ini Ya Nah Memang Materinya sekecil Nah tetapi Tugas saudara Ya Tolong dibuat yang lagi Soal Soal 3 buah lagi Ya Dengan Tapi tidak sama dengan Soal yang ada pada Slide ini Baiklah Demikianlah Kuliah kita pada hari ini Dan selamat Mengerjakan tugas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh